Tenang ya sayang, sebentar lagi saya dibukain! Hah? Rena? Pak, aku takut, Pak! Ini? Bu? Iya, Pak. Kok bisa ada ibu panti sih? Kan gue bilang hari ini nggak bisa. Kacau. Ini kenapa masih belum bisa dibuka sih? Hah? Puji mana? Masih macet, Mas. Nggak bisa dibuka emang. Betul, Pak Boa. Nak? Sayang? Dengar Papa nggak? Papa, aku takut, Pak. Rena? Nak? Iya. Iya, iya. Kamu jangan panik ya, Rena ya. Papa pasti bakal nolongin kamu. Sekarang kamu mundur, Nak. Bundur, Nak. Rena? Iya. Kamu tutup kuping kamu ya? Iya, Pak. Oke, oke. Jangan panik ya, Nak. Mas! Iya, Mas! Eh, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, Sayang. Ada apa-apa di sini, ya? Eh, ayo keluar, ya. Bosan aku. Aduh... Sayang. Sayang, aduh. Sayang, aduh. Sayang. Eh, kamu nggak apa-apa, kan? Pak, aku takut untung Papa datang. Kamu tahu nggak sih, Mas? Dulu aku pernah kekunci juga di kamar. Pas aku lagi main ke rumah Oma yang ada di Bogor. Aku kekunci di kamar seharian. Aku takut banget. Tapi untungnya ada Papa. Papa langsung nolongin aku. Rumah Bogor. Iya, Andin pasti di sana. Maaf, Maaf. Aku kayaknya tahu Andin ada di mana. Aku pergi dulu cari Andin, ya. Oke, oke, oke. Bu, Maaf. Kasih permisi dulu. Ya, sama-sama. Kenapa? Aduh, hati-hati yang lain kali. Aduh. Kiko. Aduh. Pa. Ya, Bu. Aduh. Aduh. Maaf, Pak A. Saya mau bicara sebentar sama Bapak. Iya. Hari ini ada catatan hitam dalam pengawasan Pak A dan Bu Andin. Karena Bapak telah berbohong kepada saya. Bapak bilang Bu Andin sedang sakit. Tapi ternyata Bu Andin tidak ada di rumah. Dan Bapak juga sudah lalai. Membiarkan Rena di rumah hanya dengan pengasuhnya sampai terkunci di kamar mandi. Kalau terjadi lagi, hak Asurena akan dipertimbangkan. Saya minta maaf ya, Bu. Memang saya sedang ada masalah keluarga. Tapi saya pastikan semua akan baik-baik aja, Bu. Mohon maaf, saya harus permisi. Saya harus cari istri saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.